Oke, halo Mbak Monik, halo. Mas Uje nih ya, biasanya dipanggil ya. Halo. Halo, maka-maka. Halo. Dalam kondisi sehat semua ya pastinya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, aku mau nanya nih, apa namanya, mungkin ke Mbak Monik dulu nih, tadi kan juga sesi sebelum kita kan para pembicaranya perempuan-perempuan hebat juga nih. Nah, ini ada juga satu perempuan, juga CEO juga, dari media anak muda nih, Genset, Hipui. Jadi aku pengen nanya nih Mbak, sebenarnya demografi anak muda Indonesia saat ini tuh seperti apa sih Mbak? Dan gimana para Genset ini berpengaruh terhadap Indonesia sendiri? Oke, thank you jujur pertanyaannya. Bener banget, di sesi sebelumnya saya juga amaze banget sama pembicara-pembicara perempuan yang hebat-hebat semua. Nah, kalau ditanya bagaimana sih sekarang generasi, bagaimana piramida penduduk kita ya? Gimana total penduduk anak muda di Indonesia? Nah, kalau kita lihat sendiri, sekarang penduduk Indonesia itu yang paling besar itu adalah generasi Z dan juga generasi milenial. Jadi, dua generasi ini adalah dua generasi yang secara jumlah itu masif banget nih, Jok, jumlahnya. Banyak banget total mereka yang ada di Indonesia. Nah, terus kalau ditanya lagi, dengan jumlah mereka yang banyak, apa nih peran mereka di Indonesia? Salah satu yang paling kelihatan, kita bisa tahu sendiri di masa pandemi ini. Tiba-tiba jadi banyak banget yang bisa menggunakan fitur-fitur yang dulunya nggak pernah kebayang. Mulai dari kita jadi sangat fasih pakai e-money, kita jadi sangat fasih pakai Zoom, kita jadi sangat fasih pakai Google Meet. Nah, semua pelopornya itu ya anak-anak muda ini, generasi Z sama generasi milenial. Jadi, mereka adalah orang-orang yang memasukkan kita ke dunia digital dengan speed yang lebih cepat. Jadi, ini apa namanya, jadi satu kekuatan juga buat Indonesia ke depan ya. Karena di piramida itu, yang terbesar itu ternyata adalah para anak muda ini gitu ya. Nah, kalau misalkan aku tadi lihat iklan-iklan yang ada itu, tadi dari GBI Lab itu munculin namanya UMKM Lab gitu. Nah, Mas Uje, sebenarnya UMKM Lab ini apa sih, Mas? Ya, Jo, thank you, Jo. Jadi, UMKM Lab ini adalah sebuah produk yang kita ciptakan seperti yang tadi disampaikan Mas Bili di awal. Bahwa kita membuat sebuah produk yang bisa ngebantu teman-teman di UMKM. Kita sama-sama tahu, di saat pandemik seperti ini, dan saya tadi setuju dengan Mbak Monik, UMKM itu di pandemik ini pasti ngerasa berat. Ketika penjualan mereka secara offline itu menurun, dan di sini kita hadir untuk bisa ngebantu mereka, pastinya, lewat platform digital. Jadi, kalau kita bilang sih, mereka tuh bisa lebih mudah. Mungkin selama ini Jojo pernah melihat ini ya, pernah melihat katalog di Instagram ataupun di Facebook. Oh iya, benar-benar. Sekarang bisa untuk belajar ya, Instagram ya. Jadi, sekarang yang kita lakukan, orang UMKM itu bukan cuma, apa namanya, bukan cuma nge-upload katalog, tapi juga katalog itu sekarang sudah bisa berinteraksi, dan pembelian mereka sudah bisa melakukan pembelian di katalog di Instagram ataupun di Facebooknya si UMKM. Gitu Jojo. Jadi, singkatnya sudah terintegrasi dengan Facebook dan Instagram. Oke. Jadi, memang tidak bisa dipungkiri ya, untuk segmen Indonesia ini agak unik, karena sosial media itu bisa untuk jualan juga, gitu ya. Mungkin di luar negeri itu nggak banyak yang jualan, tapi di Indonesia itu banyak banget yang bencar buat jualan, gitu ya. Iya. Iya. Benar, Pak. Nah, aku mau balik lagi nih ke Mbak Monik nih. Hipwi, kita tahu ya, Hipwi salah satu media buat gen Z gitu ya, milenial gitu ya, yang besar gitu ya. Itu sering banget bikin program-program yang banyak banget disukai sama anak muda, gitu. Sebenarnya apa strategi yang dilakukan oleh tim Hipwi, untuk mengenal gen Z dan bisa membuat program yang menarik untuk audiensnya? Oke, Jo. Satu yang kadang kita lupain ketika kita bikin program, kita sebagai pembuat program atau kita sebagai produk ownernya, kita sering terjebak ke keinginan untuk menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Jadi, apa ya pesan yang mau aku sampaikan ke user kita? Nah, justru di Hipwi kami mengubah mindset itu. Kami tidak berusaha berpikir apa yang mau kami sampaikan, tapi justru kami fokus untuk tahu apa yang mau user dengar. Kami kan di Hipwi kita bilang ya, teman-teman yang menikmati Hipwi dari tahun 2014 itu Sohib ya. Jadi, setiap hari kami berusaha ngegali, ngulik apa sih yang sebenarnya Sohib itu pengenkan, apa yang sebenarnya Sohib itu butuhkan. Jadi, bukannya kita fokus ke diri kita, kita pengen menyampaikan apa, justru kita fokus ke kebutuhan usernya. Nah, cara ngenalinnya gimana? Macem-macem. Ini kan udah masuk ke dunia digital ya. Banyak banget cara yang Hipwi lakuin. Contohnya, mulai dari kita manfaatin semua channel social media kita untuk mengenal mereka lebih dekat. Kita bikinin gamifikasi-gamifikasi di social media. Terus kalau di website, kita juga bikinin konten-konten interaktif yang mengundang mereka untuk berinteraksi sehingga kita tahu nih behavior mereka seperti apa. Contohnya, kita bikinin quiz, kita bikinin polling untuk tahu mereka ini zoom fatigue nggak sih ketika masa pandemi ini pada capek nggak sih? Atau ketika kita mau memutuskan ngadain suatu program, kita cek dulu apa sih yang mereka butuhin. Contohnya nih, baru-baru ini Hipwi nge-launching satu program namanya Kita Mulai Bersama. Nah, ini adalah program yang senada senada dengan Mas Uje mau bantuin teman-teman anak-anak muda yang mau bangun UMKM atau UMKM yang mau menyasar ke anak-anak muda. Nah, ini juga datang dari cara kita mengenalin mereka. Jadi, kita tanya ketika awal pandemi, mereka jawab, mereka bilang, ternyata kebutuhan yang paling besar saat ini itu kesempatan untuk membuka usaha, mendapatkan insight-insight soal membuka usaha. Nah, oke, daripada kita bikinin program yang mereka nggak butuh, lebih baik kita fokus ke program yang memang benar-benar mereka butuhin. Gitu, Mas Jojo. Menarik nih ya, kalau tadi Mbak Monik sempat menyinggung soal bagaimana UMKM dan juga di tengah pandemi seperti saat ini. Nah, ini mungkin untuk Mas Uje. Bagaimana kalau misalnya kita tahu, Mas, pandemi ini memukul, sangat memukul usaha-usaha khususnya juga UMKM. Nah, apa peran UMKM Lab dalam membantu para UMKM khususnya di tengah kondisi pandemi seperti saat ini ada PPKM darurat juga? Ya, sekarang ini kita ada program bagi-bagi website gratis sekarang ini. Jadi, teman-teman di UMKM bisa memanfaatkan program kita. Nah, tahun ini kalau nggak salah kita lagi membuat sebuah program 100 ribu UMKM pembuatan website gratis. Jadi, nanti teman-teman bisa masuk ke website kita di umkmle.com. Nah, di sana nanti kita kasih layanan gratis untuk pembuatan website. Itu juga sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran dan juga terintegrasi dengan sistem logistik. Jadi, teman-teman udah tinggal pakai aja. Kita kasih ini gratis dan semoga itu bisa ngebantu teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. Harapan sih seperti itu. Wah, caranya gimana tuh? Kalau misalkan ada teman-teman UMKM yang mau ikutan, yang mau dapetin gratisannya, gimana tuh caranya tuh, Mas Uji? Bisa masuk ke website kita di umkmlab.com. Nanti dari situ tinggal register. Nah, setelah itu nanti tim kita akan mengontak langsung teman-teman dan langsung dipandu nanti untuk onboardingnya. Oke, jadi buat teman-teman semua, silakan yang mau punya usaha nih, tapi mungkin belum punya website gitu kan. Wah, saya nggak ngerti kayak gitu ya. Nah, silakan nih ada bantuan dari UMKM Lab. Langsung aja dibuka websitenya. Nanti ada, tinggal masukin daftar di situ. Nanti akan dihubungi oleh tim dari UMKM Lab. Nah, aku mungkin mau nanya lagi nih ke Mbak Monik nih ya. Kan HIPU ini konsisten terus nih, Mbak. Ngasih hal-hal positif, inspiratif gitu. Yang namanya konsistensi itu nggak mudah gitu, Mbak. Nah, gimana sih caranya dari Mbak Monik sendiri bersama tim untuk menjaga konsistensi khususnya dalam hal berbagi inspirasi, hal-hal yang positif untuk Gen Z yang ada di Indonesia saat ini, Mbak? Benar banget, Jo. Untuk menjaga konsistensi itu salah satu yang paling sulit ya di dunia per mediaan atau per konten creatoran. Kenapa? Karena sekarang kita hidup di era yang konten-konten yang justru negatif, yang justru lebih clickbait, yang menampilkan hal-hal yang sebenarnya secara etika nggak bagus, itu lebih banyak dunia. Nah, tapi balik lagi, kami di HIPU selalu percaya kalau sesuatu yang baik itu pasti akan bertahan lebih lama. Sesuatu yang positif itu bakal lebih long lasting. Jadi, kami selalu berusaha untuk back to our core. Kalau kita udah ngerasa, wah, bahas konten soal perselingkuhan ini pasti naik nih traffic-nya. Atau ketika kita ngomongin soal skandal, sangat geram misalnya, ini pasti bisa naik. Tapi kami nanya ke diri kita sendiri, kalau seandainya di masa depan, anak-anak kita melihat konten-konten semacam itu, apakah kita mau? Apakah kita juga mau mencetak the next content creator yang menciptakan konten-konten yang tidak baik? Nah, karena itu kami percaya kalau kami akan tetap berjalan di koridor yang positif dan kami hanya akan menyebarkan konten-konten yang membawa manfaat gitu buat anak-anak muda. Mencari konsistensinya gimana? Salah satunya dengan terus berjejaring dengan teman-teman konten creator lain yang juga positif. Nah, di Hipwi kita kan punya 13 ribu registered konten creator, Joe. Kita sebutnya mereka Hipwi Community, Hipwi Creators Community. Nah, alhamdulillahnya mereka semua ini, teman-teman creator ini, semua value-nya sama dengan Hipwi. Mereka mau menciptakan konten-konten yang positif. Dari situ kita terus dapat semangat kalau sesuatu yang positif, itu ibarat riak gitu. Nggak gede kayak ombak, tapi bertahan lebih lama dan lebih sustainable ke depannya. Oke, wow. Ada 13 ribu Hipwi Community. Itu apa ya? Mereka semua yang punya value sama, pengen berbagi hal positif dan inspiratif untuk anak muda lainnya gitu ya. Jadi jumlahnya nggak dikit juga ternyata anak-anak muda yang benar-benar mau dapat dan juga berbagi hal positif ya Pak ya? Benar. Sebenarnya jumlahnya banyak, tapi teman-teman yang pengen bicara baik, itu memang perlu bicara lebih keras. Dan kita harus lakuin ini bersama-sama. We have to create a movement untuk menciptakan konten-konten yang baik. Karena kalau enggak, konten yang baik memang akan tenggelam. Jadi ayo, ayo kalau memang kita percaya, mau bangun konten yang positif, ekosistem konten yang positif, ayolah kita gabung sama-sama. Teman-teman bisa juga langsung join ke hipway creators community ini. Wow, keren banget. Jadi buat teman-teman semua nih, kalau misalkan suka nulis, bisa gabung ke hipway community. Kalau mau buka usaha, bisa ke UMKM Lab. Kayak gitu ya. Nah, kalau ngomongin yang mau buka usaha nih, Mas Uji ini ya, sebenarnya, apa namanya, keuntungannya, untuk UMKM gabung ke UMKM Lab, itu apa aja sih Mas? Dan siapa aja yang bisa gabung ke dalam UMKM Lab? Kalau siapa aja, pasti semuanya ya. Kita tidak pernah ngebatesin siapapun untuk bisa menggunakan layanan kita. Jadi, bahkan, kita juga terima kasih ke Bank BRI yang sudah join dengan program kita sebelumnya. Apa namanya, di program bagi-bagi website gratis, dan itu juga kita tidak pernah membatasi siapapun untuk bisa join ke situ. Nah, terus juga keuntungan apa yang bisa didapatkan, seperti tadi yang saya sampaikan, selama ini, orang mungkin fokusnya itu hanya berjualan di marketplace. Tapi, mereka mempromosikan penjualan mereka itu lewat social media mereka. Tapi, sekarang ini, dengan perkembangan teknologi, yang tadinya hanya melakukan promosi social media, sekarang social media sudah bisa kita lakukan untuk melakukan transaksi. Ini mungkin salah satu kelebihan aja. Jadi, mungkin Jojo bisa bayangin, kalau teman-teman tuh pernah melihat ya, di Instagram, itu kan ada kayak ikon belanja ya, di kiri atasnya. Nah, itu kan ketika di klik, nanti bisa melakukan transaksi. Sekarang, UMKM yang menggunakan lainan kami, sudah dapat melakukan transaksi langsung dari social media mereka. Dan itu juga nanti, pembayaran sekarang ini bisa kami gratiskan, Jo. jadi UMKM itu nggak usah worry, nanti untuk biaya bulanannya, per transaksi akan dikenakan charge. Kita akan menggratiskan ini selama setahun untuk UMKM yang akan menggunakan lainan kita. Silahkan digunakan. Terus juga untuk menggunakan lainan logistiknya, itu kita kurang lebih ada sekitar 20. 20 lainan logistik yang ada di seluruh Indonesia. nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja teman-teman UMKM. Ada logistik apa yang paling dekat dengan lokasi dari teman-teman UMKM, itu bisa disesuaikan. Gitu, Jo. Oke. Wah, ini beritanya sangat bagus banget buat teman-teman UMKM. Sudah websitenya gratis, biaya langganan setahunnya gratis, ada payment gateway-nya sudah ada, logistiknya sudah ada, jadi tunggu apa lagi, teman-teman? Ada 100 ribu yang bisa dikasih oleh teman-teman UMKM Lab, jadi benar-benar buruan langsung masuk aja ke websitenya, daftar, nanti dihubungi, tinggal nanti udah ikuti aja prosedurnya. Nah, langsung aja nih kita buka sesi tanya-jawab, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari YouTube. Mungkin yang pertama dari Abdullah. Selamat sore kepada seluruh narasumber. Saya ingin bertanya apa saja tantangan yang akan dihadapi oleh generasi Z pasca pandemi dan apa saran kakak-kakak untuk menanganinya. Jadi kira-kira Gen Z ini setelah pandemi tantangannya apa dan bagaimana cara mereka menghadapinya. Mungkin Mbak Monik dulu ya. Pandemi ini kan memang sesuatu yang hampir semua manusia belum pernah ngerasain ya. This is the first time we face this gitu. Jadi setelah, ada beberapa prediksi memang yang sudah ditulis oleh beberapa ahli soal setelah pandemi ini akan terjadi apa. Salah satunya kan percepatan ya, digitalisasi jelas. Lalu ada perubahan cara bekerja yang tadinya mungkin kita harus ke kantor, kita harus datang langsung di masa depan di prediksi tidak hanya work from home tapi juga ada konsep namanya hybrid working. Nah bagaimana caranya anak-anak muda ini teman-teman Gen Z bisa beradaptasi? Sebenarnya kita akhirnya orang-orang yang akan bisa bertahan adalah orang-orang yang punya nilai-nilai yang positif dan nilai-nilai yang baik. Contohnya apa? Pertama, konsistensi. Bayangin kamu nggak dilihatin bos setiap saat, kamu nggak dilihatin atasamu setiap saat tapi kamu harus bisa perform. Hanya orang-orang yang berintegritas dan punya konsistensi yang akan bisa bertahan. Lalu yang kedua yang akan bisa bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi atau mau terus belajar. Di kondisi kayak gini kamu lulus misalnya kamu lulus dari jurusan management. Bisa aja nggak ada pekerjaan sama sekali. Kamu harus belajar hal lain dalam waktu singkat. Jadi mereka yang mau belajar adalah orang-orang yang juga bisa bertahan. Apa yang akan terjadi setelah pandemi? Yang terjadi setelah pandemi adalah proses adaptasi yang cepat. Jadi menurut saya siapapun yang akan bisa beradaptasi dengan cepat, genset yang bisa beradaptasi dengan cepat dan menjaga nilai-nilai integritas dalam dirinya mereka yang nanti akan bisa excel gitu. Bertahan dengan baik di dunia pasca pandemi. Oke. Wah, menarik banget gitu ya. Bahwa ternyata kita juga harus belajar terus untuk beradaptasi terus kayak gitu ya dengan situasi kondisi saat ini gitu ya buat teman-teman semua. Nah, kalau mungkin Mas Uje, UMKM nih Mas. Saat ini udah banyak banget yang istilahnya teriak-teriak gitu ya. Udah kondisi pandemi gitu kita nggak tahu kapan berakhirnya. Gimana nih Mas setelah pandemi ini apakah semua akan 100% pidato online atau hybrid juga? Kalau Mas Uje sendiri menurutnya gimana pandangannya? Pastinya akan hybrid ya, Joe. Kenapa harus hybrid? Ini balik lagi ke natifnya masyarakat di Indonesia itu kadang paling gampang gini deh kita terkadang untuk membeli barang itu masih nyaman nyoba langsung. Itu yang paling mudah tuh. dan secara penetrasi dan secara infrastruktur juga pemerintah sedang melakukan pemerataan di semua daerah. Itu kita harus terima kasih ke pemerintah. Saya ada cerita akhir bulan yang lalu waktu saya ke NTT sebelum PPKM pastinya ya ini justru efek dari pandemi seperti saya setuju tadi seperti yang dibilang sama Mbak Monik kalau tadi konteksnya adalah genset bayangin ini adalah baby boomers. genset itu kan sangat early adapter ya mereka sangat mudah untuk mengimplementasikan hal yang baru. Baby boomers itu adalah orang tua kita yang tadinya mereka itu orang-orang tua hanya jualan di pasar jualan di toko jualan di ruko waktu bulan lalu saya melakukan kegiatan di NTT itu kita buat acara itu hybrid. Bayangin mereka harus kita push untuk membuka toko secara online yang tadi nggak ngerti apa-apa dalam waktu 3 hari nggak ngerti sampai jadi ngerti dan mereka tahu cara packaging cara foto yang baik dan cara berinteraksi dengan pembelinya itu jadi lebih baik. Ini efek positif dari pandemi adalah seperti ini yang selama ini mereka ngeliat selalu give up aku nggak ngerti digital. Nah mau nggak mau terkadang emang kebutuhan ekonomi itu kadang akan memaksa orang yang tadinya nggak mau tahu atau males jadi yaudah kita nggak mau sekarang shifting kalau aku bilang juga bukan shifting tapi beradaptasi kalau shifting kan totally pindah itu yang real kemarin waktu di NTT aku lihat ibu-ibu yang tadinya itu sama sekali nggak ngerti digital jadi mereka bisa paham digital. Bahkan mungkin ibu-ibu yang biasanya minta diajar anaknya cara WA-nya gimana nggak ngerti sekarang malah jualan online gitu ya Mereka jualan online dan penjualannya jadi naik loh Oke Jadi nggak pure 100% masuk online mereka juga jualan offline tapi ini untuk meningkatkan penjualan mereka melalui channel online gitu ya Iya kebantu pastinya Kebantu Oke Nah karena mungkin waktunya sudah sedikit lagi mungkin ada top words nih ada kata-kata penutup dari mungkin dari Mas Ujah dulu deh apa nih untuk teman-teman UMKM di Indonesia top words-nya dari Mas Ujah silakan Ya teman-teman UMKM di Indonesia pandemi kita nggak pernah menyangka akan ada seperti ini tetapi yakinlah selalu ada sisi positif di setiap masalah yang muncul siap nggak siap kita harus bisa beradaptasi Siap nggak siap kita harus selalu bisa beradaptasi Nah kalau dari Mbak Monik sendiri nih untuk teman-teman Yoters yang masih muda milenial Genset silahkan apa pesannya Ya Yoters dan juga Sohib yang pada nonton pada sore hari ini pandemi ini memang memaksa kita untuk keluar dari zona nyamannya jadi kita perlu sama-sama belajar terus untuk jadi manusia yang bisa beradaptasi dan satu yang paling penting terutama buat Yoters dan Sohib kita disini semua bertanggung jawab pada informasi yang kita buat dan informasi yang kita bisa cermat jadi ayo mulai sekarang kita sama-sama jadi anak-anak muda yang nggak nggak abai sama keadaan tapi kita selalu mengeluarkan konten-konten yang juga positif supaya orang-orang di sekitar kita juga tetap bisa punya positivity di tengah kondisi yang lagi nggak baik-baik seperti sekarang Oke terima kasih sekali untuk Mbak Monik dan juga Mas Uje untuk sharingnya untuk teman-teman Genset dan juga teman-teman UMKM semoga kita semua bisa mengakhiri pandemi ini dengan lebih baik tetap saya terus ya untuk Mbak Monik dan juga Mas Uje terima kasih Mbak Monik selamat sehat semuanya selamat menikmati selamat menikmati